Hola Sobat Bakuantam BUMN, gimana kebar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya TKB-nya tengah marketing, menujunya ke akutansi dan manajemen maka TKB-nya juga terkait akutansi dan manajemen kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya kemudian selain TKB juga ada tes wawancara wawancara itu dengan HRD yang wajib kemudian dengan user usernya itu bisa beberapa level ada yang cukup satu level aja artinya langsung dengan direksi ada yang dua level dari senior manager kemudian direksi ada juga yang tiga level yaitu dari atasan langsung kalian senior manager kemudian sampai ke direksi dan sebagainya itu tergantung dari perusahaannya dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas TKB tentang IT tapi sebelum mulai teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu karena saya akan mengupload videonya setiap hari so stay tuned terus dan kita mulai videonya let's go selamat menikmati nah soal yang pertama bahasa pemrograman pascal termasuk kategori bahasa pemrograman bla 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 jadi ada pilihannya low level, middle, high level dan object oriented language nah disini teman-teman harus tahu ya bahwa kategori bahasa pemrograman itu ada tiga tiga ini ya sementara kalau ini sebenarnya bukan kategori bahasa pemrograman tapi jenis dari bahasa pemrograman ya jadi ada yang prosedural ada yang object oriented tapi kalau ditanya kategori itu adalah kategori low level, middle, dan high level nah kalau high level itu ditandai dengan bahasa-bahasa pemrograman yang sangat atau gampang untuk dipahami oleh bahasa manusia artinya menggunakan bahasa yang secara logika itu adalah bahasa yang digunakan oleh manusia sementara kalau middle language ini adalah transisi dari bahasa low level ke high level dan yang high level ini adalah yang low level itu adalah bahasa mesin bahasa yang hanya dipahami oleh komputer dan biasanya manusia tidak melakukan pemrograman untuk bahasa mesin ini dan bahasa mesin ini hanya menggunakan digit binar 0 dan 1 aja kayak gitu sementara kalau yang si middle ini dia menggunakan istilah-istilah singkat istilahnya itu namanya kode menumonik kode menumonik itu menggunakan istilah misalnya setup, play, set, dan lain-lain kayak gitu tapi dia tidak menggunakan bahasa yang kompleks seperti bahasa manusia nah dari pilihan ini yang high level itu adalah contohnya bahasa programan yang untuk bikin web seperti PHP misalnya atau Java misalnya dan lain-lain dan si pascal ini adalah termasuk salah satu bahasa tingkat tinggi atau high level jadi jawabannya adalah C sebenarnya kalau yang low level ini adalah bahasa mentin mesin atau mesin language sementara yang middle level ini adalah assembly soal selanjutnya struktur dan komponen dasar program pascal terdiri dari bla 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 ini mungkin teman-teman baru bisa tahu jawabannya itu kalau misalnya teman-teman sudah pernah lihat program pascal ya tapi kalau misalnya teman-teman belum pernah melihat atau menggunakannya silahkan teman-teman cari aja di google itu banyak contoh program pascal jadi di program pascal itu terdiri dari dua hal yang pertama judul program dan yang kedua adalah blog program jadi itu ada jawabannya adalah C judul program dan blog program kemudian soal yang ketiga beberapa aturan dalam program pascal adalah sebagai berikut kecuali bla 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 kita lihat aja contohnya kayak gini ini adalah contoh dari program pascal jadi ini adalah judul tadi yang saya bilang tadi kan kemudian yang disini adalah baris programnya oke nah kita lihat aja satu persatu akhir sebuah program pascal ditandai dengan tanda titik setelah N dan yang paling akhir benar kan ini adalah titik dan N kemudian baris komentar diletakkan diantara bintang dan bintang atau diantara tanda kurung kurawal gitu ya di kurung kurawal di disini tidak ada kelihatan tapi yang B itu adalah betul jawabannya kemudian yang C beberapa statement boleh ditulis menjadi satu baris dipisahkan dengan tanda baca titik 2 nah ini salah ya ini yang disebut dengan statement ini ini statement 1 2 3 4 nah antar statement ini sebenarnya gak harus dibikin 4 baris kayak gini tapi bisa dibikin 1 baris aja dipanjangin ke samping gitu kan asalkan teman-teman bisa bacanya karena akan kelihatan lebih kurang rapi tapi yang penting antar segmen ini itu dibatasi oleh tanda titik koma bukan titik 2 kayak gitu disini ya titik koma titik koma bukan titik 2 jadi yang C ini salah sementara yang D beberapa statement boleh ditulis menjadi satu dipisahkan tanda titik koma ini betul jadi jawabannya karena kecuali itu adalah jawabannya adalah C perangkat elektronik yang berfungsi untuk memperkuat sinyal wifi sehingga sinyal wifi dapat dijangkau area yang lebih luas adalah bla 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 nah jadi ini ada pilihan A sampai E mungkin teman-teman sudah pernah dengar tapi mungkin fungsinya masih agak-agak bingung ya jadi kita mulai dari repeater dulu jadi repeater itu adalah perangkat elektronik yang fungsinya untuk memperkuat sinyal ya untuk menjangkau jangkauan lebih luas gitu itu tidak repeater kemudian router router itu fungsinya untuk menerima menganalisis dan meneruskan transmisi data di antara jaringan komputer jadi router itu kayak menyambungkan kembali kayak meneruskan lah kayak gitu sementara kemudian yang switch nah switch ini tujuannya untuk mentransmisikan data dari satu perangkat komputer ke perangkat lainnya nah bedanya si hub sama switch sama router ini si switch ini punya fungsi tambahan selain fungsi yang dimiliki oleh hub gitu jadi fungsi tambahannya si switch ini adalah mentransmisikan data ke tujuan secara spesifik jadi bisa dispesifikan sementara kalau yang hub ini dia bertujuan untuk mentransmisikan data juga dari satu perangkat komputer ke perangkat lain tapi dia gak bisa dispesifikan kemudian kalau port port itu ini yang gampang ya port itu colokan lah istilahnya lubang-lubang yang ada di komputer atau di laptop kalian itu disebut dengan port ada port USB ada port HDMI dan lain sebagainya jadi disini untuk memperkuat sinyal berarti jawabannya adalah yang kemudian pesan error request timeout dapat diperbaiki dengan beberapa cara berikut ini cara yang dapat ditempu untuk memperbaiki pesan error request timeout kecuali request timeout kecuali ya ini berarti yang enggak nah teman-teman harus tahu dulu yang request timeout itu kan biasanya muncul pada saat kalian menjalankan satu program atau mungkin mengakses satu website tertentu gitu kan jadi penyebabnya biasanya yang pertama mungkin ada firewall yang menghalangi ping ke suatu situs jadi firewall itu kan istilahnya kayak dindingnya lah jadi karena dia enggak bisa ngeping ke satu situs sehingga enggak bisa kebuka website tersebut itu ya penyebab pertama kemudian koneksi jaringan yang enggak stabil atau mati jadi karena sinyal kalian lagi down misalnya lagi lemot atau mungkin memang sinyalnya lagi enggak ada atau paketnya lagi habis gitu kan nah itu juga bisa menyebabkan request timeout bisa juga karena kalian salah memasukkan url jadi url salah dimasukin nah jadi kalau misalnya request timeout tadi itu penyebabnya yang tadi itu yang tiga yang disebutkan berarti caranya yang pertama kalian harus mengubah pengaturan atau mematikan firewall berarti yang ini bisa ya berarti kemudian memperbaiki koneksi internet jadi kalau koneksi internetnya mati berarti kalian harus memperbaiki koneksi internet jadi ganti provider atau kalian tunggu jaringannya bagus kemudian memeriksa dan memperbaiki kembali url yang di ping jadi url jangan sampai salah bikinnya google jangan sampai salah ketiknya google gitu kemudian bisa juga kalian restart router routernya itu kan sistem yang buat nerusin itu kan sehingga kalau misalnya routernya udah agak panas itu mungkin kalian diemin di restart habis itu di duping lagi nah yang kecualinya itu yang dia memperbaiki jaringan dengan mengisal sum nah sum ini bukan untuk tujuan request email tapi sum ini sebenarnya untuk server kalau misalnya kalian untuk mengembangkan website di komputer kalian jadi untuk server lokalnya itu pakai sum ini nah selanjutnya bahasa pemrograman python menyediakan beberapa tipe data untuk array yaitu list tuple set dan dictionary nah berikut list dari array mahasiswa jadi mahasiswa ini ada isinya si nama-nama orang ada 5 orang kemudian jika kalian mengetik suatu kode kode menggunakan python ini kalian ketik print mahasiswa minus 2 maka tulisan yang muncul adalah sebagai berikut jadi kalian harus memilih kira-kira yang muncul itu yang mana nah kalau misalnya kita ada array ini kalian harus ingat array itu dimulai dari 0 berarti ini 0 1 2 3 4 dan disini adalah print mahasiswa minus 2 nah kalau minus berarti dia dimulai dari yang paling akhir kalau yang paling akhir itu dari sini bukan 0 ya tapi minus 1 minus 2 gitu ya jadi jawabannya kalau minus 2 adalah santide nah kalau misalnya kalau ditanyanya print mahasiswa 3 atau 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 print mahasiswa 4 lah nah itu berarti jawabannya adalah mamat soal selanjutnya if x gt 100 then write s else write p nah penggalan program di atas bukan contoh tipe statement blablabla jadi ada compound ada prosedur conditional ada repetitive nah disini teman-teman bisa cek disini ada if if ini artinya kan jika jadi jika x digabung dengan gt itu ada nilainya 100 maka ditulis write write as kalau enggak write p gitu nah berarti kalau dari situ sudah kelihatan ya if itu jika maka dia lebih ke conditional statement gitu jawabannya c untuk menghapus data bernama dimas di dalam tabel siswa adalah blablabla nah kalau kita menggunakan untuk melakukan penghapusan di dalam database itu kita tidak pakai remove ya tapi menggunakannya adalah delete nah caranya menggunakannya adalah delete from nah selalu pakai from ya jadi gak bisa langsung delete nama aja itu gak bisa gitu jadi harus delete from tabel siswa where yang mana namanya adalah dimas gitu jadi hapus dari tabel siswa yang mana namanya adalah dimas kejabannya adalah B mungkin sekian dulu dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload dan semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir dan see you next time have a nice day bye-bye selamat menikmati selamat menikmati